Bapaknya ini sudah meninggal, kemudian tinggal ibu yang sudah meninggal juga anak muslim. Dan ini orang Islam, muslim atau kafir? Non muslim, baik. Bapaknya sudah meninggal, ibunya non muslim meninggal. Kemudian anaknya itu agamanya juga bermacam-macam. Bagaimana dengan harta yang diwariskan orang tua kepada anaknya? Baik, bapaknya kafir, ibunya kafir, punya anak. Saya tidak membahas anak yang non muslim. Misalnya anak yang empat, yang dua non muslim, yang dua muslim. Maka di dalam hajiz dikatakan, Begitu ya. Orang Islam tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak menyampaikan, memberikan bahasanya kepada orang muslim. Jadi sudah putus hubungan warosah. Hitungan warisah. Jadi kalau bapaknya kafir, ibunya kafir, anaknya ada yang misal. Anak tidak mendapatkan harta warisah dari bapak yang mengambil. Kalau dia ambil haram. Jadi anak itu haram mengambil harta warisah dari bapak, ibunya kafir. Sebaliknya, kalau misalnya anaknya itu kafir, bapak dan ibunya Islam. Maka bapak dan ibu itu harus membagikan harta warisah untuk si anak yang kafir. Itu tidak begitu. Nah itu bagian. Kalau misalnya ada saudaranya yang Islam, maka si kafir dari anak-anaknya tidak mendapatkan bagian harta warisah dari bapak dan ibu yang Islam. Begitu. Itu di dalam ajaran syariat Islam. Jelas bu? Jadi kalau misalnya ada anak yang muslim, ya sudah cari kerja saja. Tidak bisa menunggu apa? Harta warisah dari bapak yang kafir. Karena haram mengambilnya. Walaupun banyak haram. Contoh orang haram itu seperti itu. Ada orang tetangga kita kaya. Kaya-raya. Tidak punya anak lagi. Kaya-raya. Kita sebagai tetangganya. Ternyata ini bukan Islam sama kafir, sama muslim. Tetangga kita itu mati. Bolehkah kita sebagai tetangganya mengambil warisah dari si mayat yang tetangga kita? Tidak boleh. Tidak ada hak tetangga itu mengambil warisah dari tetangganya yang kaya. Kalau tetap mengambil, punya apa? Ya haram. Ya haram seperti itu. Jadi seorang tetangga tidak perlu menunggu-tunggu. Tentangkan tetangga aku yang kaya itu mati. Biar aku dapat warisah. Tidak bisa. Belah ya? Kalau dia menekan mengambilnya. Berarti mengambil haram. Seperti itu.